Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Golf Rookie TV Di video kali ini, saya akan mereview salah satu kepinggir baru saya Dari brand Yuko Ya ini adalah Yuko Lensi Yuko Lensi ini lamping lantern atau LED lantern Dan bisa juga jadi flashlight atau lampu center Dan bisa juga jadi lampu lantera LED Ya ini ukurannya yang compact, mini ya Bisa disebut mini sih, ukuran segini Mengingatkan saya dengan brand Gull Zero Micro Flash Yang di video kemarin sudah saya review Ya ini dari brand Yuko Yuko ini brand outdoor dari Amerika ya Produk-produknya lebih ke seperti lighting ini ya Specialnya, specialistnya Yang ini lampu LED-nya Dan ini juga pada saat saya beli Baru berbarengan dengan Yuko Candle Lantern Ya ini bisa dibilang bestsellernya dari brand Yuko ya Candle Lantern Lampu lantera lilin Yang sangat benar-benar klasik sih Saya penasaran juga Karena bentuknya yang mini, compact dan mirip dengan Gull Zero Micro Flash Makanya sekalian saya beli juga Yuko Let's See ini Yaudah langsung aja saya akan unboxing ya Dan akan pastinya tes juga pada saat gelap juga Seberapa terang lampu lantern dan lampu center atau flashlight dari Yuko Let's See ini Saya mulai aja unboxingnya sekarang Sebelum saya unboxing, saya akan mereview kemasannya dulu ya Karena disini banyak keterangan deskripsinya seperti apa tentang Yuko Let's See ini Ya seperti ini ya kemasannya Jadi ngebuka kemasannya ini butuh Ya dirusak dulu ya buat mengambil Yuko Let's See-nya ini Ya ini dia ya Jadi disini keterangannya ini bisa lantern Lampu lantera Dan bisa juga menjadi flashlight atau lampu center Disini ada petunjuknya Disini ada semacam tali gitu ya Jadi ini bisa disangkutkin di tahan pohon atau pol tiang ya Yaudah ini tampak kemasan belakangnya Baterainya disini pake baterai ya Jadi gak pake USB port gitu Ini gak bisa di charge Jadi dia butuh baterai A2 Semacam ini Karena ini ya tadi ya Gak bisa di charge Gak ada port USB Jadi hanya energinya dari energi baterai A2 ini aja Hanya satu baterai ya Ada tiga keterangan ya Tiga mode keterangan Lampunya bisa diatur Dari low Ada 34 lumens Dan bertahan 4 jam Ini sinar cahayanya panjangnya Mencapai 33 meter Yang kedua ada high Dengan 110 lumens Ini bertahan 2,5 jam ya Dan panjang sinarnya 85 meter kurang lebih Dan ada strobe Ya itu ada di 7 jam bertahannya Ya strobe itu semacam lampu emergency gitu lah ya Yaudah langsung aja saya unboxing Yuko Lassie ini Jadi ini yang didapat ya Yuko Lassie nya sendiri Dan ini ya manual book itu ya Buku petunjuknya Seperti ini Yuko Lassie Bodinya Disini ada talinya ya Kalau untuk bahannya ini Ini bahannya plastik Plastik semua full Ya ini ada Ya entah kaca atau apa ya Lampu LED nya ini 110 lumens ya Yuko Lassie ini Dan ini bisa diputar sedikit ya Ini untuk masukin baterai A2 nya Ini baterai ukuran A2 ya Saya masukin di sini Seperti ini bentuknya Jadi ini bisa ditarikkan seperti ini ya Ini mode dalam keadaan yang tinggi ya Ini mode tinggi ini tadi yang mode normalnya ya Jadi ada 2 mode Dan saya akan coba hidupin lampunya Ini ada tombol kuning di sini ya Seperti itu Ini lagi jadi lampu center ya Ini ketika Menjadi lampu center Jadi dalam keadaan normal ini Ini bisa menjadi lampu center ya Kalau lampu lanteranya harus ditarik ke atas lagi Dalam posisi normal seperti ini Ini tingginya itu 9,8 cm ya Dan ketika ditarik ke atas Menjadi lebih tinggi ini Ini tingginya totalnya 13,2 cm 13,2 cm ya Dan ini ketika dinyalain ya Dengan tombol yang ada di bawah ini Ini menjadi mode strobe nya ya Atau ya lampu emergency gitu lah Ini menjadi yang Lanteranya atau lampu lantern ya Ini yang low nya Ini yang high nya Misalnya seperti itu Jadi ini ya fungsi tali elastis Dari ukulis C ini Bisa menjadi hook seperti ini ya Digantung Ini misalnya jadi ada dahan pohon atau Pol atau apapun ya Ini bisa ditempel Tampel seperti ini Jadi bisa tinggal dihidupin aja Ini sudah kebutuhan ya Mau jadi lampu lantern atau apa ya Ini ibaratkan seperti dahan atau digantung seperti ini Atau bisa dihook seperti ini Ini fungsi tali elastis Di ukulis ini Ini dalam keadaan gelap ya Jadi seperti ini Nyala lampu LED Ini dalam posisi flashlight ya Atau lampu center Dan ternyata Dan setelah saya tarik Ke atas ini Langsung berubah jadi Lampu lantern atau lampu lantera ya LED Ini ternyata cukup Satu sentuhan Gak harus sampai bunyi sih ya Di tombolnya ini Ini langsung berubah gitu Ini yang high nya Yang paling terangnya Dan Yang paling terangnya seperti ini ya Dan ini mode Strobe nya Lampu Ya emergency gitu ya Lampu darurat Terang sih ini Nah cukup tekan Dikit aja Langsung berubah jadi mode yang low Ini yang low nya ya Seperti ini ketika diletakkan Didorong ke bawah Ya pastinya langsung jadi lampu Center ya Atau flashlight Dia otomatisnya seperti itu gitu Gitu Dalam posisi lampu High ya Ini bisa sejauh 85 meter ya Kalau yang mode Strobe ini Gak ada ya Cuman jaraknya Kalau yang low seperti ini Itu jaraknya sampai 33 meter Jarak cahaya Sinarnya ya Panjang sinarnya Sekitar 33 meter Dan untuk mematikannya Ditekan ya Sampai bunyi Di tombolnya ini Lihat Seperti itu Jadi seperti ini ya Ketika Saya jadikan Ini lampu Lanternnya Ini yang terangan paling Terang atau high ya Sini ada tali nya ya Ini bisa dilepas Dan bisa menjadi Semacam hook nya gitu ya Buat di tiang Atau di pole seperti ini Nah tali nya ini sebagai Atau hook nya ini Sebagai Ya buat digantung ya Di tiang atau pole Ini yang high ya tadi ya Ini yang strong Dan ini yang low Ini menurut saya Lampu Lantera dan flashlight Mini ini Ini sekecil ini Ini udah Terang sih ya Dengan 110 lumen nya 110 lumen Untuk Pisan ter Mini ini Wah Benar juara sih ini Jadi seperti ini Ketika disangkutin Di pole ya Atau di Tahan pohon Di tiang Ini sangat Ya berguna juga ya Untuk kebantu Kini lagi nyenter ya Bagian kemana Sangat kebantu sih Tali Apa yang Seti tadi Jadi sekalian Saya akan Membandingkan Kedua Mini Light ini ya Mini LED lantern Antara Yuko Leschi 110 lumen Dengan Eagle Zero Microflash 150 lumen Keliatan ya Perbedaannya Ya Sama-sama mini Tapi LED nya Berbeda Warna ya Yang Yuko Leschi ini Berwarna LED putih Sedangkan yang Gul Zero Microflash Ini berwarna Kekuningan Ini ya Keliatan yang kuningnya Lebih klasik sih Sebenarnya yang LED nya Sedangkan yang putih Ini lebih modern Ini lampu dalam keadaan low Cahayanya Dan saya akan Bikin yang high Nah ini high nya Dan kalau Gul Zero Ini yang high Jadi mana yang lebih terang Antara kedua lampu ini Menurut saya sih Yang Gul Zero ini ya Pastinya Karena 150 lumen Tadi Dan kata sih Perbedaannya Emang lebih terang banget Yang Gul Zero Dan saya akan coba Lampu center nya Atau flash light nya Kedua Mini light ini Ini Strop nya ya Tapi kalau di Gul Zero Gak ada Jadi untuk center nya Saya ubah ke A Kalau untuk settingan Di Gul Zero Microflash Itu settingan Untuk Lampu center nya Atau flash light nya Cuma satu mode aja Sedangkan di Yuko ini Ada Pilihannya Yang Yuko ini Bisa Ini yang Tipe lampu nya Yang low Ini yang high Sedangkan di Gul Zero Ya segini aja Terang nya Tapi terang nya Gul Zero Microflash ini Setara dengan High nya LED lampu Ini bener terang juga Ini Di Gul Zero Ini yang Strop Jadi ada Tiga mode Keterangan Lampu center Atau Flash light Dari Yuko ini Jadi Mana yang terbaik Yang sama Sama kompak Mini Ringan juga Dan Daya tahan Lampu nya Juga Lama Begitulah Review Kali ini Tentang Yuko Let's see LED Lenten Dan Flash light Ini Kesimpulannya Ini Lenten Yang sangat Perguna Banget ya Buat kegiatan Outdoor Ini sangat Bagus Sangat Worth it Dan ini Sangat Recommended Buat kegiatan Outdoor Seperti Backpacking Backpacking Montenering Hiking Motor Camping Car Camping Dan lain Sebagainya Ini sangat Mudah Banget Karena Kompak Ringan Dan Daya Lampu nya Juga Terang Cukup terang Dengan Baterai Yang Bisa Dibilang Cukup Hemat Meluti Fungsi Lagi Bisa Lenten Lampu Lantai Dan Bisa Juga Menjadi Lampu Center Ini Banyak Fungsinya Dengan Harga Masih Dibilang Cukup Terjangkau Jadi Sekian Video Review Yuko Let's see Semoga Video ini Bermanfaat Dan Terima kasih Telah Menonton Bermanfaat